Di tengah pandemi COVID-19, sektor industri perikanan dapat menjadi solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Permintaan ekspor juga datang untuk pemesanan kerambat jaring apung. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan pelaku usaha di dalam negeri untuk mengekspor produk unggulannya. Hal ini terbukti dari adanya pesanan 1.600 kerambat jaring apung buatan Indonesia dari pemerintah Maladewa. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan mengatakan industri perikanan menjadi pilihan tepat untuk dikembangkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Menurut Kasan, ekspor kerambat jaring apung ke Maladewa sangat membanggakan karena produk Indonesia mendapat pengakuan di luar negeri. Selain itu, ekspor di tengah pandemi sangat berkontribusi terhadap neraca perdagangan. Di tengah COVID-19 ini, sektor-sektor yang tertentu tentang teksis bahkan, salah satunya adalah perikanan tentunya, disamping pertanian. Saya bisa memahami lagi kenapa sekarang ini ngumpor kerambat apung ini. Jadi, dia wisatanya tanah buta, drop, lalu beralih ke perikanan. Tanah buta kembali buta, wisatanya drop, dia beralih ke pertanian dan perikanan. Itu polisi terhadap pandemi COVID-19. Kerambat jaring apung yang diekspor ke Maladewa ini diproduksi di padalarang Kamupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meski produksi sempat terganggu akibat pandemi COVID-19, namun pesanan dapat terpenuhi sesuai target. 1.600 kerambat jaring apung yang diekspor merupakan pesanan dari Kementerian Perikanan Maladewa dengan nilai 3 juta dolar Amerika. Untungnya kita mendapatkan order ini dari Maldaik, sehingga bisa malah ada peningkatan dari segi penjualan kita diekspor. Itu nilainya berapa Pak? Untuk yang sekarang 200 petak itu nilainya 327 ribu USD. Nah total kita akan ada 8 pengiriman, sehingga 327 ribu, nanti kalau semuanya sudah terkirim itu berarti sekitar 3 juta dolar. Itu 8 kali pengiriman dalam waktu berapa lama Pak? Maladeis bilang secepatnya, tapi kalau perkiraan saya mungkin dalam 1 tahun ke depan, 8 kali pengiriman itu. Selain Maladewa, terdapat beberapa negara lain yang memesan kerambat jaring apung di antaranya Singapura, Malaysia, dan Tiongkok. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hatensyah, Metro TV. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.